Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Apa kabar? Kawan-kawan semuanya dimanapun berada Semoga selalu masih dalam pelindungan Allah SWT Semoga lagi disini Bersama kami di channel Ngobor Ngoborin yang horor-horor tentunya Masih seperti biasa nih Ada Mas Ayung yang akan menemani kita Kurang lebihnya di 30 menit ke depan Mengulas tentang sesuatu yang horor Horor-horor gak seru ya Mas Ayung? Gitu lah Pak Iya yang patut diperdengarkan itu kan? Ya baiklah Ini belum apa-apa ceng gak horor Ini ada korengan Korengan nyelit bang Baiklah Terima kasih Bang Mogan tadi udah ada pembukannya Saya mau nyapatnya kawan-kawan dulu seperti biasa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Apa kabar kawan-kawan Ngobor semua Semoga semua dalam keadaan baik Sehat dan selalu bahagia tentunya Kapanpun dan dimanapun saatnya Ada kami berdua di Ngobor Ngoborin yang horor-horor Terima kasih sekali untuk teman-teman yang selalu mendukung kami Masih setia mendukung kami dalam bentuk apapun Semoga kebaikan teman-teman dikembalikan lagi dengan sesuatu yang lebih baik Ya tentunya begitu ya Bang Langsung kecerita saja Bang Di tahun 2023 ini Alhamdulillah ya Sebagai saya Saya hidup di Tegal Ini kan hidup di Tegal ya Bang ya Kita ada di Pulau Jawa tentu Dan teman-teman juga ada yang dari Jawa Ada yang di berbagai pulau di Indonesia Saya pribadi disini masih Meskipun zaman berubah Modernitas itu udah seperti apa sekarang ini Tapi nyatanya praktik-praktik leluhur yang masih Adiluhung Nah praktik-praktik leluhur Adiluhung Orang Jawa itu masih Masih ada Dan masih ada orang yang intinya pelestari ya Iya masih-masih lestari Apalagi Pratik-pratik tersebut memang sesuai Apalagi saya musim sesuai sama syariat Dan tidak Nah berkesan nasi ini Ya itu sangat bersyukur sekali Masih-masih ada begitu ya Saya di desa Nunjauh di sana ya Bang Kalau ada kelahiran Masih ada prosesi Nyamuk namanya Ini istilah-istilah nyamuk itu Ada disini Masih? Kalau di tempatku namanya Namu Namu itu apa? Maksudnya itu Ada pendatang baru Oh Ada pendatang baru Lahiran kan? Ada pendatang baru Itu Namu ya? Namu Tetapi mulutnya biasa mengatakan Setelitnya nyamuk gitu di sana Ngirim Ke tetangga-tetangga kita Dengan makanan Istilahnya kalau sini itu Kalau yang dijual sekarang Itu namanya apa ya? Makanan setepan Setepan Istilahnya mbak-mbak Tepadep lah Tepadep lah Kalau tempat saya sama Cuma bedanya kalau Dari pihak yang keluarganya Ada yang melahirkan Mungkin di pembangunan ngirim ya Lalu tempat kami Mereka memang buat makanan tersebut Nanti anak-anak itu Dari zaman Saya kecil Bahkan sebelumnya ya Zaman kuna itu Anak-anak itu pada mandi Jam 4 sore Udah harus Udah ganteng-ganteng Udah pake talak Parman Begitu kan Nanti Pada duduk itu Di teras Rumah Orang yang Ini Baru Kedatangan tamu itu ya Kedatangan bayi Baru orang baru melahirkan Itu aromanya itu Enak banget Karena Di depan itu Masih ada Kayak Semacam Itu apa yang Buat lulurannya Kencur Dan lain-lain Itu semacam Buatnya enak Tadi ya Jamu-jamu itu Yang digering-gering Baunya itu Enak banget Wangi banget Kita itu Pada duduk di depan Nungguin Tadi Nasi Yang ditaruh di Tampian besar Terus ada Macam-macam Rupa-rupa Kayak Yang ini Dengan ngomong itu Sedepan Atau adep-adep Urap-uraban Ada ikan asin Yang kecil-kecil Terong yang Dibulau-bulau Terong mentah Kacang panjang Makanan sehat Nah itu ya Pokoknya Sedep banget Dulu ya Telor aja Diri Kecil-kecil Kayak disisirin Nanti kita pada Duduk Nungguin Nanti pada Gremang-gremang Sueman ya Sueman ada Lama banget Lama banget Itu anak-anak Sengaja gak makan Meskipun Di rumah juga Kalau dulu ya Makan bener-bener Kalau 3 hari Sekali ya 3 hari sekali Apalagi jam-jam Sore Habis main Udah mandi Apalagi harinya Musim-musim Kayak sekarang Ada hujan itu Luar biasa Kalau makan Makanan kayak gitu Kita pada duduk-duduk Di depan Nungguin Nanti dibagiin Itu Kalau di tempat saya Jadinya Nasi itu Udah dibungkusin Ditaruh di Takir namanya Yang dari Dari daun Dari daun Pisang Nanti dibagi-bagiin Terus ada juga yang Suruh dibawa ke rumah Buat keluarga Anak-anak yang hadir Itu seneng banget Nah saya Termasuk itu Yang paling aktif Kalau yang seperti itu Namun Pernah ada kejadian Begini Suatu ketika Saya hadir Dan itu Gak ada undangan Saling gak ada undangan Pokoknya ada Orang lahiran Ada ibu-ibu melahirkan Sore itu Kita udah siap-siap Dan keluarga di rumah juga Mandi Oh adus Di sore Gitu kan Kalau mbak saya Kamu sana Enggal nyamu Enggal nyamu Enggal Hampir ada acara gituan Nanti kesorean Nanti gak dapat jatah Saya akhirnya kan mandi Nah satu saat Pernah ada kejadian Yang aneh menurut saya Saya itu Sudah layaknya Bocagan kecil jadul Yang pakai Cana pendek Tapi bukan SD Ada cara yang lain Biasanya kan pakai Cara SD yang merah itu Itu pakai Cana pendek Pakai kaos Yang disini itu Pada bolong-bolong Biasanya kan Dikunya sendiri asin Asin Iya kan Bedok kayak Satu ini talap Ditumpahin semua Sama mbak saya Rambutnya Sedikit banget ya Disyukur kayak abri Kalau dilihat itu Lebih kayak Gua kemunduh Semek Semek Kayak gitu Pol-pol-pol Keliatan udah mandi banget Saya itu Nyamperin ke teman Kesana Terus nanti teman Terus gak ada bedaknya Habis gitu Ya anehnya gak Kayak gitu Tambel-tambelin ke teman Berarti udah mandi Udah wangi semuanya Duduk-duduk lah Di Tadi tetangga yang melahirkan tadi Satu ketiga Saya pernah ngalamin Ada yang tadi Saya bilang aneh ya Ini kan Udah melahirkan dari malam Dari malam Atau pertengahan malam lah Mungkin jam-jam Jam satu Atau jam dua pagi Itu sore Anak kecil Gak pernah ada kabar Tentang Mungkin Lahirannya itu Peres Atau ada kendala Kan gak ngerti Yang pasti kita itu Dateng sore-sore Mau tadi Nerima Nasi tadi Ya duduk Begitu Kok Cuman kita berdua Rumahnya itu Ngadep ke Lor Ngadep ke utara Disana dulu ada kali Agak besar ya Agak dalam Kalau sekarang Udah cetek Rumahnya rumah Rumah Kuna Rumah dulu Semi Permanen Jadi Bata-bata yang Tubel Gede-gede itu Setingginya paling segini lah Tapi Gak orang dewasa Bata-batanya Seperti itu Terus Keatasnya itu Gak ada jendela Gak ada kaca Tapi Pakainya geribik Bilik Pakainya bilik itu Memang Dicat Hijau Waktu itu Dicat hijau Terus Nanti itu tembok Kalau disenderin Itu gelopot semua Karena Bukan pakai cet Pakai kapur Pakai kapur Dilopur Apa Jangan sampai Nyender lah Tapi anehnya Begini Orang habis Melahirkan Harusnya Saya termasuk Orang yang Sangat Apa ya Antusias banget Untuk hal yang Seperti itu Bahkan Mbah saya itu Dulu itu Salah satu Ya Ada tempat lah Dimasyarakat Mbah saya Yang perempuan juga Otomatis ikutkan Jadi itu paling Kalau bahasa sini Paling ngoprak-ngoprak Paling nyemangatin orang Aktifis lah Aktif banget Makanya Saya itu Biasanya Paling Saya itu Dimulai-mulai Ada kegiatan Mbah saya Yang paling mulai Bahkan bukan Keluarga juga Mbah saya Udah disana Mbah saya Kok di rumah Waktu itu Saya ada yang aneh Kok mbah saya Nggak di rumah Salah saya Dandan-dandan Mandi-mandi Kayak gitu Juga Dia nggak terlalu Ngomong Gagian cepetan Nanti Terlambut Toto Nggak terlalu Nggak kayak biasanya Pas sampai saya Disana Loh kok sepi Biasanya ada Teman-teman yang lain Yang lebih aktif lagi Mereka Bisa dibilang Apa ya Bukan menghina Tapi bocang ngelih lah Jadi Tim-tim Ini Tukang sweeping Seperti itu Kalau misalnya Dulu kan Ada orang yang Pulang dari Jakarta Itu Keluarganya belum Melihat Ini Keluarga yang pulang Misalnya pakai becak Mereka udah duluan Kadang Becak itu Lumayan kan Lebih jauh ke sana Itu udah Ngeikutin becak Nanti udah Di depan pintu Begitu ya Terus ngering Nihatin Bawahnya apa Dulu kan Ada super mie Kalau udah Dibagiin itu Baru pergi Anak-anak itu Kalau saya datang Di acara Tadi bagi-bagi Nasi Nyamu Biasanya Mereka itu Paling depan Kok mereka Nggak ada Anak-anak yang lain Juga nggak ada Sin True Banget Apalagi Waktu itu kan Harinya Banyak-banyak Hujan Cuman Nggak terlalu Rapat Begitu ya Kayak sekarang Jarang-jarang Tanah basah Banyak sekali Pohonan Di depannya itu Rumahnya itu Banyak pohon-pohonan Tapi waktu itu Ditanduri Ini Pohon pisang Pisang-pisang raja Tinggi-tinggi Begitu ya bang Jadi Ngadapnya kekali Berdua sama temen saya Itu Nah Itu Di pojokan Ada batu yang Mirip Seperti Kayak meja bulat Beginilah Agak lempes Itu Batu itu Dua Yang sebelah kanan Sama kiri Pocokan Sebelah kanan Itu Nanti buat jatuan Talangan air Ke situ Jadi kalau buat hujan-hujanan Daripada ke rumah Saya lah Lebih sering Di rumah itu Jadi Dari talang air Nanti kan kumpul tes Mancur begitu Jatuhnya ke batu itu Jadi tanah itu Kaki itu Enggak Enggak kotor Karena langsung Mancuran begitu Indah banget Di situ Saya duduk di situ Terus Bingung kan Teman-teman saya Bingung Bisa ini sepi ya Iya ya Ini daninlah Kok gak ada orang Kok sepi Tapi pintunya Buka Pintunya Buka Baunya Si bau-bau Orang melahirkan Sama Kayak yang lain Orang dulu kan Melahirkan sering Kalau sekarang kan KB udah kayak apa ya Jadi Iya Tapi Kok sepi banget Kamu lihat ke dalam Oh Udah sore banget Nanti keburu Mari Sebelum hari Jam berapaan Kita harus ngaji Ngaji bareng-bareng Waktu itu Jangan tanya listrik Belum ada listrik Saya langsung Mau nengokin ke dalam Yang gak berani Takutnya Saya kan paling Anti ya Jangan jadi anak Itu jangan Bahasa sininya Apa ya Harus ada Adapnya lah Gak boleh Apalagi mau minta-minta Kayak gitu Itu malu Gitu kan Walaupun Cuma nyelongop Di ruang Pintu tengah Itu kan Pintu tengah terbuka Mau nengok Begini aja Gak berani Akhirnya Kamu aja Udin Kamu aja Udin Aku Sing nengokin Aku sing deleng Iya kamu aja Yang nengokin Itu udah siap Belum Kok kenapa Apa ini acaranya Gak jadi Pas nengokin Kedalam Ya si Udin itu Saya di belakangnya Berarti nengok ke arah kanan Dia di pintu begini Ya kok cuman diem Lama Banget Din Eh Din Suat temen Kok lama banget Ada orangnya Apa enggak Jadi apa enggak Caranya Kayak kita yang Bikin acara Jadi apa enggak Sepi Sepi banget Jadi kita Akhirnya saya kan nusulin Ikut nengokin ke dalam Begitu ya bang Itu ada Apa ya Seluruh kan Apa sih namanya Tundakan-tundakan itu Di teras Terus ada yang buat Naikin sepeda lah Gitu Saya itu berdiri Di depan pintu persis Kalau temen itu Masih sebagian Masih-masih beginilah Kalau saya berdiri Persis Di bawah pintu Nengokin ke dalam Uang belum ada listrik Rumah juga Tadi enggak ada jendela Di depan itu Pemandangannya Cuman gelap Bener-bener gelap banget Cuman ada tembok Yang di ruang tengah itu Nanti ada pintu lagi Pintu lagi Lurus semua itu Pintu semua Gelap banget Enggak ada aktivitas orang Sama sekali Bahkan Katanya ada bayi juga Enggak ada kedengeran Suara bayi Sama sekali Akhirnya Ngomongkan temen saya Si Udin itu Ini jadi apa Enggak Danilakah bayi ini Kok enggak ada Suara bayi Kok enggak ada Orang-orang banyak Biasanya kan orang Suara banyak Terus pada kumpul-kumpul Akhirnya Kita itu geser Orasi danian Mungkin enggak jadi Besok Kita geser ke Sebelah kulon rumah Masih berharap gitu loh Antara mau pulang Atau Nanti jangan-jangan kita pulang Ini mulai Geser-geser Ke batu yang satunya Nah ketika Mainan apalagi Bang Disitu kan ada Batu-batuan kecil Di Wul-wul Kayak buat gundu gitu Cetak-cetak Cetak-cetak Terus Tanah liat itu Depannya kan tanah ya Karena bekas hujan Masih Bisa dibentuk Gilis-gilis begini loh Saya lempar-lemparin Ke arah sungai itu Saya Kesih apa ya Di depan Di depan itu apa Ada semacam Jalan air yang dibikin Pakai pacul Mungkin diserok-serokin Kesih apa Yang ditutupin Apa itu Ada cepon Ada bakul kecil itu Yang dari bambu Yang mana ceponnya Itu apa ya Nah terus Bukayu-bukayu Itu dibuka 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 ceponan itu Itu di dalamnya itu Ada piring plastik Bukan-bukan piring plastik Layah Layah pahamnya Layah ya Copet Piring-piring dari Tapi pakai tanah Itu yang di dalam Seponan tadi itu Ada piring dari tanah Terus di atasnya itu Kembang Macem-macem lah Kembangnya Tapi Ya paling berapa Warna lah Mungkin Kembang setaman Seperti itu Kalau sekarang Ganti-ganti Kembang Ganti Apa ya Pada takut Kita ngerasa takut Ada yang merintas Di belakang Sosok tertentu Biasanya yang ada Seperti itu Itu bekas Cuciannya Orang meninggal Ada jalan air Kesana nanti Sampai ke Buangan airnya Atau comberan Atau ke kali Biasanya begitu itu Bekas orang meninggal Ditutupin pakai Cepon tadi ya Bagul tadi Tapi biasanya Di dalamnya itu Bukan kembang Apalagi pakai Cepet tanah Begitu enggak Tapi di dalamnya itu Lampu Lampu semacam Lampu gamb Blok lampu badai itu Tapi kan ini masih sore Terus yang mati siapa Terus kalau misalnya Yang mati Terus itu kan Di dalamnya lampu Kok ini kembang Keder kita disitu ya Pas Eh what the Yo ajang ini Yo Kan baunya Semerbak banget Kalau sekarang itu Bau-bauan banyak ya Ada bau jajan Bau orang masa Kuliner Segala macam Kalau dulu itu Baunya bau tanah basah Udah kontras banget Bau wangi-wangian itu Ada melatih segala macam Kita merinding Nah ketika kami itu Mau pulang Otomatis kan lewat Kedepan rumah tadi Karena disana itu Ada jembatan satu-satunya Di sebelah kanan Sempat-sempat Kami berdua itu Melihat ke dalam rumah Itu di Pintu yang segelap Itu ruangan yang gelap Kami itu Melihat Kayak kami Karena saya Juga temen Juga melihat juga sih Semacam Kayak bocah Segede-gede Kayak saya Segini Ya bukan segini Di kecil Luang itu Ya mungkin usia-usia SD kelas 1 SD kelas 1 SD dulu kecil Itu Bukan di pintu depan Tapi pintu Ruang tengah Pembatas ruang tengah Itu nyelongok Begini bang Kayak gini Pas kita lewat Tapi kita Gak mengenali Sama sekali Itu anaknya Siapa Karena di rumah Tersebut Adanya cuman Aki-aki Ini-ini Akek nenek Sama Anaknya itu Perempuan satu Dan Gak ada Anak kecil Nah itu Yang melahirkan Itu Itu Cucu pertama Bahasanya itu Jadi praktis Gak ada anak kecil Siapa ya Jadi Teman saya Sempat kaget Kayak orang Kaget Begitu Karena dia itu Kayak ciluk bak Begitu kan Terus Saya ngomong Kamu melihat Iya Sudah melintasi Ini area pintu Depan pintu Kamu melihat Itu kita sempat berhenti Di batu yang tadi Kita duduk Kamu melihat Siapa ya Kau tahu Nyilang maning Penasaran Takut tapi Penasaran Itu kita Jalannya Saya saja jalan mundur Nengoknya begini Bang mundur Begitu Dia itu tadinya Gak ada Pas kita ngomong itu Melodot lagi Bahasa Tegar itu Melodot lagi Dia itu kayak gini lagi Dan disitu Yang tadinya kita Perasaan kayaknya Kayak anak-anak kecil Itu segitu ya Maksudnya Perawakannya kayak kami Ternyata Sosok itu bukan Lain Sama sekali lain Adanya itu Yang kelihatan ya Putih Warnanya putih-putih Pucat kayak tembok tadi ya Mirip kayak tembok lah Coba digelap Gimana sih Terus Dia itu gak ada rambut Gak ada apa Cuman Ini kupingnya agak Agak panjang Kupingnya agak panjang Gitu Star Trek gitu Iya Kayak goblin Ini kayak goblin Kayak gitu Apa dering ya Seperti goblin Sosok itu Entah itu tua Atau enggak Yang jelas Dia itu kayak Nyengir Dan giginya Kayak semacam Merah-merah Entah itu darah Emang warnanya merah Seperti itu Terus Iya Iya Langsung Langsung lari Kita dua-duanya lari Terus bukan pulang ke rumah Masih berharap Nanti acara Ya Anak kecil dulu Gimana sih ya Masih berharap Nanti acaranya mulai Kita jauh-jauh gimana Kita cuman berangkali Disana ada plasteran Tempat duduk Duduk-duduk lah ya Tapi ada kali kecil lagi Disana Kita duduk disitu Kamu tadi ngeliat Ngeliat apa enggak Wah Ruh Aku ngeliat Aku ngeliat Botak ya Botak Aku pinggit panjang Begitu siapa ya Setan lah Pasti setan Tuyul Enggak tahu Kita enggak tahu Itu namanya apa Mana-mana Ngeliat lagi Nanti takutnya Mau makan Yang punya rumah Anak kecil Bebas Bebas Pengertiannya Kayak apalah ya Enggak ada dasar ilmu Macem-macem Takutnya Makhluk itu Nanti mau makan Yang punya rumah Kita kasih tahu Katanya gitu kan Lewat buri Lewat belakang Bukan lewat depan lagi Karena Samping rumah itu kebun Kebun Gede lah Belakang rumahnya Ada kebun Terus sawah Akhirnya Jadi berani-berani Enggak tahu Itu alasannya apa Bang Asal ngaco aja Dengan resiko Macem-macem Namanya Punca kecil Penasaran Kita berdua Jalan ke belakang Nah itu Rumah utamanya Itu masih ada Separohnya Pake tembok Kesana itu Full Geripikan Bambu Atasnya pun Pake boros Boros apa ya Atap yang dari Kubu Iya Atap yang dari Ini Pohon apa Jogung Buka Tebu Tebu ya Saya itu Kebelakang sana Itu gak ada Aktivitas apa-apa Rumah itu Biasanya itu Ada orang Entah itu Lagi masak Sore Entah ada orang Itu gak ada Aktivitas Apapun Kami kan Berharapnya Di ruang belakang Itu ada Nyai-nyai Sebut saja Nyai sampi Di belakang Atau bapak tua Siapa Di belakang Itu gak ada Aktivitas Apapun Langsung Kok sepimen ya Sepimen Itu minggiring Minggiring Di belakang Karena Nyari Supaya yang Gak Gak Ini Gak Gak Berlumpur Karena itu Yang diinjek Itu keras Berarti kan harus Mepet banget Sama tembok Di jam Empat Lebih Itu Gelap banget Kalau sekarang Udah Mahrib Mungkin ya Udah gelap banget Sampai Jalan itu Mepet Begini Enggak Jalan Adap ke belakang Begini Jalan-jalan biasa Tapi miring Ke tembok Disininya Selaburan Itu banyak banget ya Yang putih-putih Itu loh Cat-cat itu Yang luntur Sampai ke belakang Maksudnya Pengen Mau Mau ngasih tau Kalau di dalam Itu ada Makhluk Ada setan Diusin Nanti takut Gimana-gimana Kayak gitu kan Kita pol Belum belok Arah belakang Itu ada Mungkin jaraknya Dari sini Ke bangun Terlalu deket ya Empat meteran lah Mahluk itu Udah ada Bang di belakang Jadi Saya itu Urutan kedua Karena lebih kecil ya Dia duluan Teman saya Sudin Terus Di depan itu Tinggal mungkin Yang empat meteran Kebun-kebun Begitu ya Jadi belakang rumah Persis Rumah Dia itu Posisinya sama Kayak di dalam Dia ini lama buluan Kayak ngadang kita loh Kayak ngadang kita Dan karena memang Di luar itu Lebih jelas sosoknya Itu ternyata tua Bukan anak-anak Kayak kita Kayak saya Waktu itu kan Bodak-bodak juga kan Bodak bumbu Eh abri lah Jukuran-jukuran tentara Kalau itu Gak ada rambutnya Sama-sama Gak ada rambutnya Dan dia itu Ternyata tua Bukan Bukan anak-anak Itu sama Jadi yang kelihatan Cuma kepala Sama jemari Yang ada di Tiang pinggirannya Itu begini Sep Dia nyelonggok begini Ya kalau sekarang Udah lari Tenggang-langgang Gak tau gimana Kalau dulu tuh Yang depan itu Si Udinnya ngomong Eh gue Uangnya gue Setan Uang gak Setan tapi dia bilang Uang Orangnya itu Itu orangnya itu Nyelonggok Dan dia itu Nyengiring Kalau misalnya Nakut-nakutin Haa Atau gimana Mending Cengir Kayak gak berdosa Gak bersalah Kayak gitu loh Ngeliat semuanya Terus Udin reaksi pertama Hush Hush Kayak ngani ayam Kayak ayam disuruh pergi Hush 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 Samplong Itu ada pecahan-pecahan Gentang itu namanya Wingkak Wingkak yang kecil-kecil itu Agak berlumut juga Samplong Gak Itu ketakut Bang Dia itu langsung Selep Nilang lagi Bukannya kita balik lagi Yuk 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 Udin Yuk 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 saya menurut aja tapi udah setengah nangis sebenarnya takut udah takut sebenarnya pas udah sampai ke belakang itu enggak ada apa-apa lagi ternyata ketika kita muter itu di belakang rumah itu enggak ada pintu pintu itu di samping sebelah sana sebelah kiri di samping sebelah kiri ada pintu ternyata itu ada yang punya rumah nih samping ada di situ lagi ini loh apa iris-iris eh metik-metik kangkung apa-apa lah itu sayuran lagi metik-metik mau masak sore mungkin eh bocah lagi apa nih lagi pada apa nih nggak apa-apa nih lagi apa nih ah iya nggak lawuh katanya buat lawuh nih ah bocah bodaknya mana bocah yang bodak kesini apa nggak bocah bodak siapa bocah bodak siapa tadi ada bocah bodak di jalanin sama Udin yang ngomongnya nggak bisa bahasa Indonesia kami waktu itu belum bisa bahasa Indonesia botak kok pengennya panjang orang tua untungnya kayak gini-gini last ngomong orang karuan buh langka-langka buh malah semingga sih ngaduh jangan kesini-jangan sini katanya kayak gitu yang mau kandangnya jajahnya kayak anak pelang ada ada mangga-mangga jatuan mau apa enggak nggak mau kita tuh berharap tapi ya lupa nggak nanyain kenapa nggak ada acara nyamu tadi situ kan tujuhnya habis ngelahirin tapi kita nggak lupa anak acar itu gampang lupa ya nggak asik dengan sesuatu hal udah lupa begitu kita lagi nanya kayak gitu dia ngomong udah sana seminggu singa dong sing belis-belis syatan aja pada marah nih jangan pada kesini akhirnya kita kayak dapat nggak ada dapet dukungan mau ngomong nyit adih ada siapa di dalam rumah mau cerita kayak sekarang itu nggak bisa dulu akhirnya itu kayak orang kecewa kita balik lagi tapi semacam ketika kita mau balik lagi di belakang rumah itu ada dapuran kami jarah kami jarah atau serai ya serai itu kan dompol-dompolannya gumbel-gumbel banget malah kita ada di situ bang malah gitu iya lagi ngeliatin disitu lebih gelap lagi karena udah langsung pengon-pengonan liar ya nanti pesanan setelah itu baru semak-semak terus sawah itu lebih gelap lagi tapi tetap kontras jadi ada di sela-sela itu serai begitu loh dia di sela-sela itu jadi bergerak-gerak pada jalan sendiri jadi aku pertama yang lihat eh itu siapa itu apa apa disitu ya eh dan ini ngkono dan ini ngkono kata teman saya eh kamu disitu kamu itu refleks langsung ngambil itu yang tadi pecahan-pecahan gentang itu itu disitu juga banyak banget kan eh loh 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 samlongi di di ini di timpuk karena sih enggak enggak tahu orang dia langsung beberapa kamijara itu kan banyak begitu agak lebat gitu loh kayak gerak kayak ada semacam musang yang bergerak di itu di itu di serai langsung ke arah sawah sama sekali enggak kena mungkin ya kita abis dianya pergi baru kerasa takut takutnya itu timbul begitu takut banget bener-bener kita langsung dua-duaan lari langsung nyebrang karakali ya ke depan rumah nyebrang karakali terus ngomong sama mbah malah ada mbah saya kan depan rumah wah ada ini ini diceritain semua itu dinambah-nambahin ya lagi apa sih kata mbah sayang baru lagi apa kenapa ke belakang-belakang disitu itu tabet tabetnya sintru wingit gitu ya mau kasih tahu di dalam rumah ada yang botak-botak kupingnya panjang lah si anak bayi ya dari dulu makhluk itu masih ada aja kayak mbah saya tahu itu makhluk apa itu kan ya kalau sekarang ya semacam kayak kalau misalnya dikali itu lebih mirip kebuncul kalau dikali mantuban iya eh kalau kalau disitu kan apa dekat kali apa dulunya pernah ada kali juga enggak ini kan tapi kalau secara karakteristiknya karakteristiknya itu lebih tua lah modelnya tua begitu orang tua nanti makanya iya dia ceritain begitu ditimpalin sama mbah saya katanya ya aku saja molo-molo mani nah dolan jangan kesitu-situ lagi nah mbah saya lagi lah bocah kenapa dihuculi kenapa dibiarkan kesana mau ngapain eh iya iya Allah kepalanya dia sendiri sampai megangin kepala mbah mbah itu mbah perempuan itu megangin kepala sendiri ya Allah aku kelak lain aku lupa perempuan sih kata mbah saya yang lagi kipu caloro pen mau dateng ke acara nyamuk karena denger-denger ada yang lahirin padahal dia itu lupa kalau misalnya melahirkan itu enggak selamat anaknya oh meninggal meninggal anaknya itu enggak selamat jadi kayak keluar bayinya tapi bayinya itu enggak selamat gitu loh dan si ibu akhirnya dibawa ke rumah sakit makanya sepi itu lupa mbah saya itu enggak ngomong ya itu enggak melahirkan bayinya itu enggak ada enggak diomongin jadi kalau sambil sibuk gimana sih bang bocah berangkat sendiri apa sendiri pantasan kita nungguin dua-dua di situ enggak ada anak-anak sama sekali bahkan serem nah pertanyaannya kan makanya dengar apa rumah ada kembang apa itu yang ditutupin lah gue tuh biasa itu kalau misalnya ini tadi itu kalau kalau misalnya ada sesuatu dia itu dari dulu itu sering bikin-bikin saji apalagi tapi harinya kayak sekarang Jumat itu kayak kemis sore mau Jumat riwon apa itu disering jadi katanya sih ini buat saudara-saudara yang pada datang ya nggak tahu itu saudaranya yang termasuk yang bodak-bodak itu enggak apa-apa ya budaya-budaya dulu masih dipakai iya masih dipakai masih-masih kayak gitu terus setelah itu kan saya yuh sana lagi katanya enggak mau enggak itu ini udah datang dari rumah sakit katanya iya bener udah datang dan memang anaknya meninggal nah nggak ada kejadian yang serem-serem lagi ya setelah itu saya langsung baris-baris sama temen-temen hampir-hampiran begitu ya terus ini berangkat belajar ngaji nanti setelah ngaji itu langsung mariban di masjid pulangnya baru belajar malam gitu kan waktu pakai penerangannya kan oncor itu lewat lagi di depan rumah itu cuman karena seberang kali ya sempat ngelihat makhluk yang sama tapi enggak ada yang percaya waktu itu karena Udin nggak ngaji waktu itu Udin nggak ngaji saya tahu besoknya dia nggak berangkat sekolah katanya meriang gara-gara muda-guna gitu kira-kira ini mungkin iya kira-kira kena mungkin ya Pak ya saking takut ya kena mungkin dia itu meriang cuman saya pas lihat di rumah itu kan udah banyak orang sih karena mah muda pada dari rumah sakit seterusnya pada datang watin begitu kan yang lihat rame cuman di samping rumah ada itu masih ada itu ya bukan masih ada sih cuman pas lagi lewat lah sama temen-temen tuh saya ngomong itu ada cuman nggak ada yang percaya wah enaknya sama Deni katanya bukanya aku takutin nggak ada yang percaya ya udah dan lupa gitu aja kalau anak kecil ini beruntung aja saya ingat dibawain gitu yang tadi kan mau bawain enggak cuma dua ya Bang ya satu lagi ya cerita itu aja itu aja bang ceritanya enggak masih penasaran aku malah yang penasaran itu makhluk apa sih tadi apanya masih ingat makhluk-makhluk apa itu jenisnya jenisnya ya makhluk kebun kalau misalnya ini kan tapi lebih ke ke air tenturung ke air kalau misalnya waktu kalau sekarang mungkin lebih takutan dulu gitu kalau sekarang bisa melihat dari jiri-jiri yang lainnya kalau dulu kan kalau cepat kilat tapi mirip-miripnya kayak makhluk ke air mungkin di depan rumah saya dulu juga katanya sungai saya pas kecil cuman melihat bekas-bekas pohonan-pohonan yang saling berhadapan itu jaraknya itu pohon gayam dan ketambah disitu juga sungai tadi sungai yang tadi kita nyebrang bolak-balik nyebrang itu sungai baru ikutnya sungai baru kalau sungai lama itu mungkin sampai ke rumah itu jadi kalau misalnya maluk itu penggungi sungai lama masih ada ya gitu loh walau alam sih iya itulah masih sekali ini bergerak ngejar ini pocah tuanak kalah meriah gak itu saja obrolan kita untuk ya kali ini ya sampai jumpa di ngobrol selanjutnya mungkin sama saya atau sama masih saja dan kami akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati